Nah hasilnya Bakal seperti ini ya teman-teman Untuk audionya Aku nonaktifkan Supaya menghindari copyright ya teman-teman Oke langsung aja Kita masuk ke tutorialnya Nah teman-teman Buka aplikasi CapCut Lalu klik proyek baru Disini teman-teman Sediakan dulu mentahannya Nanti aku cantumin di deskripsi Lalu klik tambah Nah disini teman-teman Hapus dulu akhirannya Lalu atur formatnya 9 banding 16 Nah ini udah selanjutnya teman-teman Klik tambahkan audio Klik diekstrak Nah disini teman-teman masukin audionya ya Lalu klik import suara saja Panjangin durasinya Sampai akhir Sampai akhir audionya ya teman-teman Selanjutnya teman-teman Klik yang overlay Tambahkan overlay Nah disini teman-teman masukin foto keluarga Atau foto teman-teman Disini teman-teman edit dulu Klik pangkas Lalu teman-teman pilih yang 1 Banding 1 Nah kalau udah klik checklist Teman-teman atur sampai menutupi Yang hijau-hijaunya ya teman-teman Atau green screennya Nah kalau udah teman-teman panjangin durasinya sampai akhir Selanjutnya teman-teman Klik yang ini Mentahan yang ini Lalu teman-teman pilih yang Salin Nah kalau udah salin teman-teman klik lagi Mentahan yang ini green screennya Lalu teman-teman klik overlay Otomatis dia turun ke bawah ya teman-teman Lalu teman-teman klik Terus tahan Terus teman-teman geser Nah Kalau udah teman-teman klik Yang mentahan yang kedua tadi Nah mentahan yang kedua tadi Lalu pilih Kunci kroma Lalu klik Fokuskan ke yang green screennya Lalu klik intensitas Vulkan Lalu bayangannya juga vulkan Nah ini udah ya teman-teman Selanjutnya teman-teman Tambahkan Sticker Nah klik yang sticker ini Yang di bawah Lalu teman-teman pilih yang Masjid ini ya Nah disini teman-teman Bebas kasih Stickernya apa Nah misalnya ini Aku bakalan kasih ini Nah selanjutnya Atau teman-teman tambahin lagi Stickernya Boleh Nah ini aku contohin aja Misalnya yang ini ya teman-teman Teman-teman Dan panjangin Panjangin Durasinya sampai akhir Sampai akhir fotonya ya teman-teman Nah selanjutnya teman-teman Click tambahkan teks Nah tulis disini nama Karena aku contoh tulis Nama keluarga kamu Nah ini teman-teman jadiin template ya Nanti tinggal bisa diganti gitu Selanjutnya teman-teman klik gaya Lalu pilih yang font Pilih yang inggris Lalu teman-teman geser ke bawah Pilih yang cirap Nah ini teman-teman sesuaikan aja Nah taruhnya disini Nah kalau udah klik checklist Teman-teman panjangin Durasinya sampai akhir Nah ini udah ya teman-teman Teman-teman tinggal periksa aja Nah gampang banget kan Oke sekian dulu video dari aku Jangan lupa di like, komen, dan subscribe See you next my video Daaaah